Kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue menggunakan Nikon D3200 selama 2 tahun Kamera ini pertama kali gue pakai waktu akhir 2020 kemarin Untuk kesan awalnya ketika megang kamera ini Yang pertama ukurannya agak kecil dibandingkan dengan DSLR Canon yang pernah gue pakai sebelumnya Yang kedua ini membingungkan sih Karena gue baru tahu bahwa lensa kit di kamera ini itu ada fitur kuncinya Jadi waktu itu sempat ngirain kalau lensanya ini bermasalah Oke, untuk spek kamera ini yang gue tahu Sensornya APS-C, 24MP Mampu merekam video dengan resolusi Full HD Dan mampu mengambil foto beruntung sebanyak 4fps Dan kurang lebih seperti ini speknya Yang gue suka dari kamera ini Yang pertama pengaturan filmnya bisa di setting manual Artinya kita bisa mengatur aperture, shutter speed, dan ISO di kamera ini Supaya video yang dihasilkan cukup cinematic dan natural Apalagi untuk bikin film ya Berdasarkan pengalaman selama gue pakai kamera ini adalah Kameranya tuh agak berat ketika dipakai foto maupun video Jadi tangan agak begel juga sih Untuk ketahanan baterainya Kalau dipakai buat foto, ini lumayan awet lah Pernah jepret sampai 150 kali Cuman ngabisin setengahnya doang Kalau untuk video, tergantung resolusinya juga Kalau resolusinya Full HD atau 1080p Cuman bisa merekam sekitar 15 menit Sedangkan untuk resolusi 720 atau HD Kurang lebih 20 menit lah Tapi itu semua tergantung umur dan kualitas baterainya juga Walaupun begitu, Nikon D3200 ini memiliki tone warna yang cukup natural Sehingga foto yang dihasilkan warnanya balance atau seimbang Dan halus untuk di edit Dan ini untuk hasil videonya Kalau ditanya apakah kamera ini worth it untuk bikin konten Jawabannya tidak Emangnya kenapa? Yang pertama, kamera ini tidak memiliki fitur PDAF Sehingga kamera ini kurang cocok untuk nge-vlog Karena autofocusnya hanya berfungsi saat tombol shutter ditekan Yang kedua, kamera ini sebenarnya support Wifi Yang berfungsi untuk memiliki foto Cuman harus pakai adapter yang harganya itu Nggak ngotor banget Sehingga untuk kirim foto masih lebih baik lewat OTG Tapi kalau kamera ini dipakai untuk foto Ini sebenarnya udah lebih dari cukup Soalnya banyak fotografer yang pakai kamera ini Jadi kesimpulannya adalah Nikon D3200 ini lebih cocok untuk fotografi Apalagi untuk lensa fixnya udah banyak yang jual ya Dengan harga yang cukup terjangkau So, itu adalah pengalaman gua menggunakan Nikon D3200 selama 2 tahun Semoga video ini bisa menjadi referensi dalam pertimbangan lu Untuk memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhan lu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!